Intro Dalam mendukung satu data Indonesia melalui implementasi infrastruktur data spasial Badan Informasi Geospasial bersama pemerintah Kota Tangerang Melakukan update serta verifikasi batas peta 104 kelurahan dan 13 kecamatan Dalam satu wilayah di Kota Tangerang selama 2 hari pada tanggal 28 hingga 29 September 2022 Intro Ivi Nurmuhlisotin selaku subkoordinator survei dan akuisi data menjelaskan Bahwa output dari kegiatan ini adalah diterbitkannya rekomendasi dasar kebijakan yang berbasis peta Dimana verifikasi ini mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Tentang batas Kota Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan Dan batas Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta Intro Untuk kegiatan BIG kunjungan ke Kota Tangerang saat ini pada mulai dari kemarin tanggal 28 September Sama dengan 29 September adalah verifikasi batas peta kelurahan yang ada di Kota Tangerang Di 13 kecamatan dalam satu wilayah Kota Tangerang Dan untuk progresnya nanti akan dikeluarkan suatu rekomendasi peta batas kelurahan di Kota Tangerang Yang akan menjadi dasar bagi seluruh regulasi ataupun kebijakan-kebijakan yang berbasis peta Dan ini tetap mengacu pada regulasi Permendagri tentang batas Kota Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan Dan regulasi Permendagri tentang provinsi, batas provinsi Banten dengan batas provinsi DKI Lebih seperti itu Dan alhamdulillah tadi disampaikan pula oleh teman-teman dari BIG, tim BIG Menyampaikan progresnya sudah sampai pada 87% di hari kemarin Jadi kita berharap hari ini bisa mencapai 100% dan minggu ini bisa 100% Dan dikeluarkan rekomendasi untuk peta Tangerang sehingga bisa dibuatkan peraturan oleh petanya Tentang batas kelurahan di seluruh wilayah Kota Tangerang Sementara itu di lokasi yang sama Surveyor pemetaan pertama Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial Sintia Wahyu Permatasari menyatakan Hasil dari kegiatan ini ialah verifikasi kelengkapan data Selain itu, kelengkapan dokumen untuk penegasan batas kelurahan di Kota Tangerang Jadi untuk spesifikasi batas teknis untuk batas kelurahan itu Yang pertama kita lihat dari peta dasar yang digunakan Peta dasar yang digunakan itu kalau sesuai dengan spesifikasi yang ada Itu citra tegak satret resolusi tinggi Jadi citra yang sudah dilakukan ortorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial Nah itu di Kota Tangerang sendiri sudah menggunakan data tersebut Nah kemudian untuk attributing data Kita akan mengecek attributing datanya Kemudian juga spesifikasi penentuan objek titik batasnya Nah kemudian juga ada berita acara kesepakatannya seperti apa Karena di dalam batas itu kita tentunya akan mengacu pada berita acara kesepakatannya Karena di dalam berita acara kesepakatan itu Termuat terkait deskripsi batasnya Kemudian juga titik koordinat yang disepakati oleh kedua belah pihak kelurahan Jadi kita mengecek hal-hal yang seperti itu Tim Liputan Tangerang TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya